Makin dekat, Sule sering dikirmi makanan oleh Bunda Raffi Ahmad. Hubungan Mama Ami dan Sule akhirnya diungkap terang-terangan oleh Raffi Ahmad. Bukan hanya menjodohkan Sule dengan Mama Ami, Raffi Ahmad dan Nakita Slavina kini kompak memanggil sang komedian dengan sebutan ayah. Bukan tanpa alasan, ternyata perlakuan Mama Ami kepada Sule di luar dugaan. Ibunda Raffi Ahmad ini sempat kepergok gerak cepat untuk membuatkan sesuatu kepada Sule. Sontak hal tersebut membuat Raffi Ahmad dan Nakita Slavina terkejut. Hal tersebut langsung dibongkar oleh suami Nakita Slavina saat Sule menjadi bintang tamu di podcast bersama Raffi Ahmad. Ayah, panggil Nakita Slavina kepada Sule. Raffi pun mengikuti aksi sang istri yang memanggil Sule dengan sebutan ayah. Ayah, gimana ayah sehat? Tanya Raffi Ahmad disambut senyuman oleh Sule. Dalam kesempatan itu, Raffi Ahmad pun menceritakan bagaimana hubungan antara Sule dengan sang ibunda Ami Ahanita. Tak banyak yang tahu, ternyata Mama Ami cukup sering mengirimkan daging barbecue pada Sule. Raffi juga sempat keceplosan menyebut sang ibunda rajin mengirimkan daging untuk ayah empat anak tersebut. Ayah katanya mau ke rumah, mau kirim makanan. Si Mama Ami rajin banget ngirimin daging barbecue. Ungkap Raffi Ahmad disambut senyum malu-malu Sule. Raffi lantas bercerita awalnya Sule sempat bertanya kepadanya mengenai sajian enak untuk acara yang akan dipandunya. Waktu itu kan, tiba-tiba Kang Sule, wah. Pih, gue ada acara di rumah, kalau ini ada makanan apa yang enak ya? Ucap Raffi menirukan perkataan Sule kala itu. Raffi lantas teringat jika Mama Ami memiliki bisnis My Barbecue. Oke lah, gue kan ada My Barbecue, gue tanya Mama Ami ya, kata Raffi. Ide Raffi pun mendapat dukungan dari Nagita. Punya Mama Ami itu punya Mama, tambah Nagita. Sayangnya, semua justru di luar dugaan. Belum sampai Raffi dan Nagita menjelaskan hal itu, rupanya Mama Ami justru sudah bergerak cepat. Nenek dari Raffiq ini ternyata sudah lebih dulu mengirimkan daging barbecue tersebut kepada Sule sebelum Raffi Ahmad dan Nagita bercerita kepadanya. Baru tanya, Ma itu Kang Sule ada acara. Oh sudah, sudah Mama WA, nanti kemah kirimin. Padahal gue belum ngomong lho. Jelas Raffiq Ahmad, tak kuasa menahan gembira. Mendengar cerita Raffiq Ahmad, Sule hanya mampu tersenyum dan tertawa. Mantan suami mendiang Lina Jubaidah ini akhirnya agak bicara soal hubungannya dengan Mama Ami. Bahkan, saat ditantang Raffiq Ahmad dan Nagita, Sule pun memberikan jawaban yang tak biasa. Tapi, Kang Sule-nya gimana juga sama Mama Ami? Tanya Nagita Slavina yang ikut penasaran. Mantan kekasih Zazkia Naomi kini mengatakan jika semua sudah diatur oleh sang kuasa. Apabila memang berjodoh dengan Mama Ami, Sule pun mengaku tak bisa menolak. Tuhan sudah menyiapkan segalanya, apapun itu yang terjadi ke dalam kehidupan saya. Iya, artinya mau itu Mama Ami, mau itu Mama Dede, kalau sudah jodoh, kita tidak bisa menolak. Jawab, Sule mengundang tawa. Karena sedih kejar-kejarnya, apapun itu penumpan oleh kita dengan perjuangan. Kalau harus waktunya berpisah, ya berpisah. Sejauh-jauhnya kita dengan seorang pasangan, kalau kita harus menyatu, ya kita menyatu. Tambah lagi. Terima kasih telah menonton!